Halo guys, kira-kira 92 disini apa kabar semuanya Semoga selesai dalam keadaan yang baik untuk kita semua Dan kembali lagi dengan konten unboxing yang sudah lama gak gue bikin Dan sekalinya gue balik lagi Itu gue kayak nge-remake konten unboxing infinite for real gue yang sebelumnya Ya bisa kalian lihat gue gak bikin thumbnail baru ya Nah instead gue pake yang lama Dan ya sama aja sih feel forbidden Dan tentunya karena gue main centurion Sekarang gue mencari white forest Kali ini bener-bener mencari white forest yang kemarin Gue ya udah bisa ngonten unboxing aja Kali ini gue bener-bener pengen nyari Ya bocil-bocil lucu buat centurion gue Jangan lupa tetap teman-teman share, like, dan subscribe Tunggara 92 channel ya Lagi kalau nanti whitewoodsnya bener-bener keluar di Master Duel Gue mungkin balik nge-stream lagi Oke, kalau ditanya apa sih bedanya Infinite Forbidden Asia English Dengan yang JP Karena itu pertama basic adalah bahasa Dan yang kedua Kalau di booster regulernya Asia English Ya bisa dibilang reprint ya Versi reprintnya itu Ada tambahan sekitar Dari 81 hingga 120 ya 120 kartu Nah, kalau di... apa namanya Kalau di JP kan sampai 80 Kalau ini ada 120 Dan tetap tidak meninggalkan Yang namanya plus 1 Kalau kalian beli ini per dana Dan totalnya tetap sama 30 booster Per box dan 5 kartu per tech Namun ada beberapa kartu dari JP Yang di up rarity Dan ada juga yang di low rarity Misalnya kalau nggak salah Centurion A3 Yang super di JP Malah jadi rare doang Di Infinite Forbidden Asia English Oke Seperti biasa Kita akan buka 5 pack pertama Semoga dapat di CSE Semoga dapat di CSE hari ini Oke, mari kita buka Pack pertama Pack pertama Gue akan Di content gue ini Gue akan Ini aja Pisahin foilnya aja Dan beberapa kartu rare yang mungkin dipakai ya Oke Gak ada Langsung masukin lagi ke Ini ya Ke packnya Kayak Gak bikin sampah gitu Oke Tidak tau Suatu hari Kepake kan ya Karena yugioh itu bener-bener Karena kalau card game itu bener-bener kita gak tau Kayak investasi aja Karena common tiba-tiba udah berubah Jadi kayak Ghost rare lah Atau secret rare-nya Oke Waduh Langsung secret guys Seperti ini udah Piksa gak ada CSE-nya ya Oke Langsung secret Gila Tapi kabarnya Infinity Forbidden ini bisa 2 secret ya Jadi berharap aja Kalau gitu Gue beruntung hari ini Dapet 2 secret Seperti ini Iya Memangnya tuh Dapet ini ya Dapet 2 Identic Dapet kembar Secret dan super Udah Mantap Dapet game Roku Dan disini ada duality ya Ini gue pisahin rare yang Lumayan stable Nah duality ini bisa dipakai buat nge-dots impermanence dan Evalor kalau temen-temen main deck, dark, dark, and light Oke Lagi kita buka Yang lain Aduh Lord of the Missing Barrows Aduh Ultra rare-nya Menyedihkan Oke Dari 5 pack Pertama Kita dapet Super lumayan Mari kita Kita 5 pack ke 2 Oke 5 pack ke 2 4 Total Masih sama Totalnya masih sama yaitu 11 12 Foil Per box Dan Satu Berarti 12 Totalnya Dan Juga Kalau bedanya Di Asia Inggris ini Tidak semua Super R Itu Dapet GCSE-nya Kadang ada yang benar-benar super rare ruang Jadi tidak ada GCSE-nya Jadi ya kadang bisa dibilang itu sesuatu yang harus disyukuri Kadang tidak nyampah Oke Silhouette Rabbit Tiki Curse Sudah Dapet Silhouette Rabbit Memangian ya Buat Nge-set Azurun Yang kebetulan Previous juga diset Oke Gila Azurun ya Kalau Azurun Di Ternama Impact JP Itu Blue Secret Oke Dapet Mulut Chame Pull Ya Nice Ini rare-rare Pakenya Belumayan Bisa jadi step on Untuk teman-teman Ini Silhouette Rabbit Kalau tidak salah Di JP Itu Super rare Disini Berubah Jadi rare Doang Oke Ini dia Azurun Teman Silhouette Rabbit Dia mirip dengan VRT Kalau ada 2 kartu nyampah Monster Jadi dia Tapi Beda Disini Dia tuh 2 efek monster Jadi Gak bisa pake Pokan Oke Fins Medlike Nah Disini Fins Medlike Yang jadi Rare DTP Mana jadi Super rare Gak tau apakah Kartu yang One-off Ini Tandas Untuk Di Apra Tandas 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 Satron Gak tau Itu Ngapain Ya Oke Mari kita buka 5 Yang Ketia Udah Keluar 5 Berarti masih ada 6 lagi Foil Semuka Vangraver Minimal Atau L Apa L Astelar 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 Oke Boleh kita buka lagi Ada Majigal Masketeer Casper Disini Lumayan Tapi Bukan Booster Staple Jadi Skip Saja Di Booster Di Tandas Disini Kalian yang main Majigal Masketeer Bisa Beli deck Dekor deck Murah Sekitar 100 ribuan Kenapa Karena isi nya rare Dia gak ada foil Dekor 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 Lalu Mari kita buka yang Mado Sek Vintia Mishu Super Dekor 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 Sedih Seder bentuk Dua 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 Undera Duk Hid Dan Secret Oke Dua Hid Dua Sampat 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 x Sampat 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 Dekor disini temen temen juga bisa bikin dek milenium ya karena harus ada lengkap sih disini kecuali ISM belum keluar next booster Rota dan lucunya kalo misalnya regular booster itu keluarnya 3 bulan sekali ya kalo di ISM list setah kenapa Rota itu bulan depan udah keluar tapi gue gak bikin kontennya sih karena gue emang di Rota gak akan nyari apa apa oh ada pucuk ini untuk temen temen yang nanti main di AC Inggris males kena OTK sama tentai kalo bisa pake ini jadi tentai apa jadi bol benteng kalian ini gak bisa di droplet kalo si Lirius kan bisa di droplet kalo ini bisa di droplet tapi pas di kaiju langsung bubar kalo di apa namanya kalo Lirius bisa di droplet bisa di kaiju cuma kalo udah pake efeknya duluan nah kalian aman dari OTK setor gitu nah jadi tinggal pilih sih ini atau Lirius oke ini dia stellar kita nah sudah dapat apakah bisa preset untuk muka hari ini harusnya masih bisa ya karena SuperR itu lumayan banyak rasionya gue sampai sekarang belum hafal sih berapa rasionya oke gak ada oke dark charmer ya disini juga ada charmer light dan dark ya tapi biasanya gue gak tau kenapa mereka berdua ada di booster ini karena Infinite Forbidden ini kayaknya engga temanya bukan dark sama light ya iya gue gak karena ini kan Infinite Forbidden ini kayak pengen mengalirin ada cetak milenium ya cetaknya si kakeknya Yui ternyata kenapa ada dark gue kira bakal di essential atau tempat lain ternyata disini oke gak apa-apa next apa lagi ya pokoknya udah keluar 2 lagi ya pasti ada 2 lagi aduh Artvin Art kan milenium yang di rilisnya di apa namanya rilisnya di jam makasanya di Vjam ya atau di VB gitu VBX disini jadi SuperR langsung turun harga dirinya the unstoppable exodia internet oke 12345 berarti disisaan ini bener-bener gak ada satupun foil ya guys ya karena udah keluar 11 ini udah gak perlu dibuka lagi kenapa karena ya itu gak ada foilnya sama sekali setenah ini cepat ya cepat ini ya tapi oke tetep lanjutin ya karena disini rilisnya masih ada yang bagus rilisnya masih ada yang bagus rilisnya masih ada yang bagus ya jadi lanjutin aja gue mencari Purulia yang kedua apa kalo bisa cari yang ketiga kenayaan apa post siding nah kalo gue tau deh kalian itu perlu normal sama ya at least gue bisa draw 1 lah nakut-nakutin kan mana tau yang draw 1 nya dapat maxi nah habis itu habis itu kalian yang lengah gue sikat dengan maxi ya critical nothing gak ada ya pasti gak ada setelah ini tapi masih mencari Purulia disini artri oh ada gigant trainer juga cuma gue gak pake di deck ini gue gak main di deck level 8 pengen gue pake kalo gue main full main horus oke oke dan ya bener-bener gak ada pululia sama sekali oke mari kita buka saja last card nya yaitu terus satu ini ini apakah sesuatu gue gak tau apa merasa ini super rare ya tapi mari kita buka ya bener-bener super rare dan senggenjin swags milenium oke guys that's it terima kasih dari 3.192 channel hari ini untuk unboxing apa namanya event forbidden nya dan see you on the next video terima kasih terima kasih terima kasih